Pertemuan antara Capres, Anies Basodan, dan Gubernur DIA Sri Sultanahman Gubernur 10 di Kompleks Kepatian DIA pada Rabu 24 Januari berlangsung selama 1 jam 45 menit. Anies bersama rombongan datang pukul 9 pagi tadi, yang tampak menangkan ke meja batik lengan panjang warna kuning kecoklatan. Beda halnya, saat berangkat, Anies memilih untuk naik becak selesai bertemu dengan Sri Sultan. Sebelumnya, Anies tampak berjalan kaki dari Royal Malioporo menuju Kompleks Kepatian yang berjarak kurang lebih 1 km. Tidak sendiri kedatangan Anies didampingi oleh tim pemenangannya di DIA, seperti eks-wali kota Yogyakarta Harry Zurianto, ketua tim pemenangan Amin DIA Agus Listione, dan beberapa relawan. Ada pun kedatangan Anies ini untuk meminta doa restu pada Sri Sultan dalam gelaran Pilpres 2024. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh dua capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sri Sultan sendiri menegaskan dirinya tetap netral selama proses pemilih ini. Sebagaimana diketahui kunjungan para capres jelang Pilpres ke Sri Sultan Hamengkubur Nospul memang kerap dilakukan, termasuk oleh Presiden Jokowi dulu saat maju Pilpres. Terima kasih. 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 John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia